Oke, Bang Alfi, Abizar rutin nih melakukan kegiatan biker dakwah ini. Seperti apa mungkin Bang Alfi mengajak Abizar terus untuk... Kalau dibilang rutin, lalu gimana cara ngajak Abizar? Sebenarnya dia uploadnya, karena hatinya ada di situ. Biasa, biasa, biasa. Jadi emang, apa ya, keingkatan sama Abizar ini gak bisa diteritakan gimana? Karena sudah dari tahun 2013, keingkatan itu muncul dengan segerinya. Kita gak bisa men-denial itu, gak bisa menghindari. Dan emang semakin hari dan semakin kuat. Jadi emang, Abii, biker sedawa kemana? Ya, insya Allah. Jadi boleh dibilang satu paket juga, Abang berduanya sama Abii. Ya, untuk motoran kita bisa dibilang cukup satu paket. Tampak ada kerjaan gak? Cukup signifikan ya? Iya, beda-beda banget. Kenapa murah tadi ya? Tapi... Segini gak? Ya, kemarin dakwah di Tampas itu, seperti apa sih? Ceritanya berapa sih? Ya, bukan dakwah ya apa ya? Sharing ya? Sharing sih. Jadi gimana ya? Kemarin emang awal itu kan emang... Itu Jakarta. Sebenarnya Jakarta umum. Buat dilapaskan. Emang umumnya gak biasa. Kayaknya dilapaskan. Itu kan udah dua kali di situ. Karena kamu bilang, Kayaknya bosan nih. Ya apa? Orang-orang lapasnya kalau misalnya lu gak ngisi. Gimana kalau kamu ngisi? Gimana kalau kamu sama Bang Alfi? Ya. Teman-teman kalau gak bisa. Bisa. Lekalan. Ngomong gak gisih. Gue cuma selawat aja kita. Dita aja. Ma'alfi, boleh cerita. Kalau ada komedar tuh gini. Tadi gak apain aja sih? Mungkin. Oh, kalau ada komedar kita biasanya non-proks santai mungkin. Cuman ada pengalaman-pengalaman dari teman-teman influencer. Para sakit yang diucapkan dan disampaikan. Kayak tadi. Bapak-bapak salahin terus. Dia nyampein pengalamannya dari hati dia. Hati juga dari pengalaman yang kemarin dilapas tadi. Jadi. Jadi. Bagaimana caranya pengalaman kita ini yang kita share ke orang. Yang berusaha. Mudah-mudahan dari pengalaman orang lain kita belajar. Dan bisa menjadi lebih baik. Tapi ketika ketika yang selawat dilapas kondisi kan banyak dan manis kan. Melihat gaya selawat. Abisar yang mirip dengan amaran uji. Tau dari mana? Dari lapas. Dari lapas. Dari pastinya. Dari pastinya abis melihatnya seperti apa bi? Karena gini ya. Karena emang gue dari kecil itu. Selama. Apa namanya. Selama rumah hidupnya kita sering badunya. Kita menyalakan rumah ikat. Rumah gurunya di Bandung. Sampai kira. Iya. Nada-nada selawat itu. Jadi cara gimana gue berselawat. Kemirip sama wargung. Karena kita satu guru. Jadi sampai sekarang. Ya karena udah kewampir nyaman. Jadi gue panggil. Dilihat orang-orang terharu. Mereka alhamdulillah. Maksudnya apa. Bukan permasalahan selawatnya. Yang kita jadikan poin. Tapi. Eee. Setelah apa. Dalam. Menandung. Dalam keselawat itu. Karena kalau misalnya udah. Kalau misalnya kita mau tulus lulusan ya. Kita gak tau gitu. Lihat orang yang naris. Itu baru tulus. Selawatnya. Tapi gak tau. Gak bisa cuman dilihat. Gak. Gak juga. Gitu. Karena emang gue gak pernah. Buat menunjukin di sosial media aja. Gitu. Buat apa juga menurut gue. Gitu. 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 Ngak. Gitu. 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 Mungkin ini bukan cara. Gitu. Gitu. Tapi. yang gue pake dari hati bukan juga cara sendiri pake dari hati semua orang juga punya cara sendiri tapi dari hati kalo misalnya kita hatinya udah nyampe bisa dibilang sama semuanya, karena sama-sama tulus abie, kalo riding itu termasuk hobi atau hal-hal yang abie senangin gak sih? atau mungkin seperti apa? gue udah bukan hobi lagi, kalo riding udah emang udah butuhan deh udah bukan ini, umpetan pokok malah itu aja jadi ada rutinitas seter tuh abie mungkin seminggu berapa kali atau gimana? terus kalo emang lagi di kesempatan naik motor kita naik motor kalo lagi ke hujan kita naik motor nah bentar lagi kita hujan-hujanan ya ketika nih? kayak kemarin waktu itu kita sempet mau sub-money subuhan-morengeran sampai ke surawah, kita dari Cibugur uja-hujaan aneh? bang lanjut aja, lanjut aja jadi emang udah gak liat cuaca kalo udah lagi pengen udah harus diselesaikan kalo itu kebutuhan? abie kemarin berarti dadakan untuk apa seramah disana ya di lapas iya dakwah-dakwah mempersiapkannya seperti apa mungkin banyak obrol juga mungkin sama bang Alfie atau seperti apa? apa ya? kalo untuk yang kayak gitu itu sih gue cukup untuk celetukan hati gue gitu misalnya ada apa yang pengen gue sampein di hati gue yang penguari karena sesuatu yang beri hati itu pasti baik apa yang kemarin gue sampein ataupun yang kemarin gue sampein saat keselawatan itu dari hati gue karena hati gue yang pengen bukan otak gue yang pengen hati gue yang pengen jadi gue lanjutin kalo misalnya semua otak gue yang pengen itu bukan apa ya malah jadi sebuah pemaksaan mulut gue jadi kalo belajar ya kita belajar sehari gue belajar sehari sehari kemarin memang dari hati gak ada persiapan jadi semua aja gitu karena memang dari hati bang Alfie ngerti gimana bang Alfie kemarin pas di lapas ketika belum hadir disana pengunjung yang di lapas itu sedikit tapi pas ketika lu konser datang kesana ininya langsung banyak gitu kalo itu gue gak tau sama sekali tapi gue gak tau sama sekali cuman emang alhamdulillah kemarin antusiasnya lumayan gila ya bang ya maksudnya kita datang juga teruk-tuk tangan teruk tangan teruk tangan teruk tangan teruk tangan dan kalo misalnya pas gue datang jadi banyak ame gue gak tau sih abie kemarin kalo masalah Umi sama adek-adek baru pulang dari Singapur ya terus bapannya abie yang dibiayain atau gimana tuh cerita aja cerita aja mungkin ya ya engga sih bareng-bareng lah ada apa ada dua kakak sama Umi juga gitu kita udah punya penghasilan ya masa gak bisa dipanggil keluarga malu kalo misalnya masih sama nyokap doang kalo orang meskipun kita bantu 1000-2000 juga kan itu udah lumayan gitu kalo misalnya ikhlas ya lagi ada ya udah keluarin aja ada agenda tertentu atau emang jalan-jalan aja sih tapi mungkin emang jalan-jalan aja sih menjauhi kepadatan dan kehidupan Jakarta yang penuh dengan yang biruk biruk-biruknya lah biruk pusing gak kata mau jadi agenda rutin gak bih atau gimana? kalo jadi agenda rutin kayaknya gak juga ya bangkrut saya lama-lama karena kan lumayan kegocek juga kan logo beli berasa banget ini doket iya kalo misalnya lagi pada pengen lagar waktunya bismillah sama ngomongin babak aja gua nyomongin babak sama biwa kalo lagi ada jalan ada waktu jalan-jalan terus imple itu aja gak harus ke apa-apa gini-gibah ya respon mereka gimana sih habis se-happy apa atau se-exatnya apa aku ke Singapura boleh cerita dong abis ya pasti happy lah maksudnya kira-kira orang jalan-jalan gitu bukan soal kemana dan tujuannya apa cuma kebersamaan waktunya juga bukan masalah tempatnya bobor-bobor juga pasti happy-happy aja kalo misalnya satu orang ada momen tak terlupakan gak disana? iya ada sih gimana sih jadi emang kita kan di dulu emang sering kasih nyapur ya sama aku juga dan biasa aku juga buat temen-temen dimana udah gak ada rezeki buat buat temen juga terus disana kita biasa suka main ke salah satu apa namanya salah satu perpahana lah dan disitu pas gue ke toilet dan misalnya langsung langsung keinget jadi tapi dulu gue sama bokap gue sering banget disini gue inget bokap gue tuh kalau foto tuh kayaknya pasti konyol atau pasti kayak nyari-nyari pas lagi-nyari susung di ajar cuman ya itu jadi hal yang biasa lah lu dateng ke tempat baru yang bukan baru ke tempat yang lu ngatain lagi setelah ada beberapa lagi dia pasti recall memory dia sering dia javu gitu ya? iya iya gitu lah bukan dia javu ya apa bahasanya recall recall bang alfi melihat apa bakat dari abi sendiri nih artinya menurunkan dari almarhum uji ini berdakwa terus banyak yang suka juga gimana liatnya bro? kalau aku bilang aku bilang kepada dia D kamu jangan melihat harus jadi Udair jadi Ustadz enggak banyak orang bilang abis harus jadi Ustadz sih kenapa kita maksa orang? apa yang bilang sama dia? D jadilah orang yang bermanfaat ke orang banyak dengan cara dia sendiri abis dengan cara abis bahasa dengan caranya abis abis garis keturunan yang melestarikan orang itu apakah cara dakwanya harus sama? enggak terserah dia caranya gimana yang penting man untuk orang lain bukan untuk wajah tiba-tiba harus dinimbar enggak bermanfaat bermanfaat kalian nih bermanfaat bermanfaat kan menyampaikan enggak kalimat-kalimat hikmah atau menyampaikan berita yang positif bapak dengan konten-kontennya sama Miwa begitu dahsyat ya bikin konten sama anaknya yang membuat gila kau punya anak gua harus sayang-sayang gitu dan melihat dia melihat bapak kadang harut sendiri harutnya kenapa ya? ya bro Allah gerakkan hamba-hamba Allah yang lain untuk mendekat dengan cara mereka masing-masing harum aja disini jadi kita berharap Abi pembahasan Hindu semua kita ini kita berharap bisa menjerima tempat orang banyak dengan cara kita masing-masing agar apa? agar tersinggung berindah Muhammad sebuah hasil tapi Abi secara pribadi udah siap terus untuk berdakwa nih mungkin mengisi seling seling metron ya 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 pasti gua pakai cara gua sendiri kalau lu tanya manfaat manfaat banyak dari mana aja dari tempat maksud juga ada manfaat gimana cara kita lihat aja sudut pandang itu kan banyak tidak cuma satu sudut pandang orang banyak dalam otak itu banyak banget jalur-jalurnya jadi manfaat itu pasti banyak banget dimanapun caranya kita lihat kalau kita lihat ada manfaat pasti ada manfaat ada banyak-banyak ini tapi bisa kalau ada yang memuji tapi harus diambil dari sosok-sosok bisa belajar dari cara berdakwa atau kalau bisa berdakwa cuman mereka gua bilang gua cukup mendirukan hatinya aja kalau udah gua dirikan hatinya baik dia pasti semuanya berjalanan baik karena apa ya untuk bisa menjadi sebuah karakter lu harus bisa hidup dalam karakter dan itu yang cuma gua pelajarin bahwa dalam dalam gua hidup hidup gua harus bisa hidup hidupnya bukan dari rakyanya tapi dari hatinya makanya gua coba untuk hidupin hati gua karena kalau misalnya hidup semuanya bisa jalan baik tapi balik lagi soal riding sedikitnya api mungkin mulai sejak suka riding lu sejak apa sih api dan gimana ceritanya mungkin awal-awal sebelum motoran gua udah di kelas 2 SD waktu itu ingat banget lagi dibawah di KSC sama alam terus ngeliat ada pameran motor kan ada motor kecil pocket bike namanya terus udah almarhum mesti kelingin dua jam gua pelajarin di rumah motor setelah dua jam masih bisa ada motor udah muter 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 sampe 8,2 hari lar hidup lagi alhamdulillah masih udah dari situ main makin muter motor sampai sekarang berarti gak pernah skip agenda riding berarti iya ada skipnya juga ada juga kan barcul kan kita ada marcul iya kalau misalnya ada wakti ya pasti kalau orang bankers da'wah ini mungkin joinnya sejak kapan atau sama bankers sejak kapan gitu gua sama bankers da'wah gak ada tanda sah jadi curi dari kapan tuh karena udah ini adalah sebuah apa ya ini udah sebuah bentuk yang emang dari awal udah hati gua yang pengen join ini gak ada kita udah rauh gak deh eh mau kisah lu masuk gak ada satu lagi berapa iya gak pernah ada gak pernah ada gak oh iya mas pakir gak karena ketika Allah panggil Allah gerakan hati itu ya gitu tapi kalau untuk style-nya sendiri iya itu gak wajib karena yang sama yang besar dan motor itu juga emang kusus gak sih bengkelnya iya jelas gitu maksudnya gak gak semua motor bisa ya semua bengkel bisa terima semua jenis motor kan kita temen-temen ada temen yang misalnya ngobrek karlik dari situ orang salah setengah lagi gua random sih orangnya tiba-tiba jadi model yang begini tiba-tiba jadi yang begitu emang tiba-tiba sesuai buat aja gitu jadi iya gak punya pendirian dengan style iya gak punya ngehas lah ya iya kita saat lagi touring ada gendala yang lebih parah gimana ngalamin gitu apa gimana ada sih waktu itu lah kita lagi touring ke Bali berapa menuju berdua lagi ngambil video segala macem kan kita bukan cuma di balikota kita ke Karahasem ada satu daerah namanya Amed nah kita pengen tuh dari Amed kita cuma gak nyampe sehari dari situ balik lagi waktu itu lumayan jauh nah disitu pas banget paint belt gua putus dan disitu kan kampung desa gitu gak ada apa-apa sepertinya harus kinep nunggu monster dateng besok kita tiba-tiba disamping kenang babi ini maksudnya sebelumnya kita juga karena terlalu banyak terlalu banyak kontoran juga ya maksudnya akhirnya meninggal kubing monster nah ini takut gak apa yang terjadi aku biasa sampai biar-biar itu sih gak takut karena semua aktivitas di dunia ini ada resikonya lu jalan di pinggir jalan juga ada resikonya lu bisa menabrak maksudnya lu hidup ini juga ada resikonya lu hidup pun ada resikonya ada resikonya ada sesuatu yang langsung takutin Tuhan Allah dan dengan segala macam konsekuensinya dan juga apa ya maksud gua sesuatu hal yang udah peratur jadi gak perlu kita takutin lah gitu loh tapi kita anggap juga gitu loh oke dihindari dihindari gitu loh nanti kita cukup dapet pelajaran dari situ bahwa ya oke lah kita harus memotong sebiak-sehat gitu malah gua bersikonya gua juga ada resikonya gitu loh gua hidup sedarang di perjalanan gua naik water gua hidup hidup udara juga ada resikonya banyak penyakit pokoknya kita gak ada gua udah tau gimana gimana terdepannya ya kalo misal jalan embok kayak gitu nanti gua yang sama ya udah terima aja oke lagi Tobi Turing berkot terus tanya kapan Abi akan menikah? ngopi enak kali ya ini gimana nih? gua ditanya nikah pak gimana pak? nah ini jangan mau nikah gak enak oh iya udah gak tau lah belum kepikiran ntar juga ada waktu gak perlu gak perlu dipikirin yang sampe sedalam-dalam itu kayak oh gua harus mau tiga segala macem gua siapin diri gua sendiri dulu apakah gua cukup dimatau apa enggak karena kamu jawab gua bukan cuma sama Allah ada orang lain yang harus gua kamu jawab untuk bisa menentuk perjalanan Allah itu sebuah hal yang cukup benar jadi yaudah siapin dirinya sendiri gua siapin diri sendiri di Abizar dalam menikapi hidup dan dalam berdakwah sebagai salah satu siapin diri sendiri apa enggak? apa enggak? ngeliatnya gimana sih? ngeliat Abizar sekarang begini sosok-sok lebih dari dewasa gimana ya? ya Masya Allah lah kalau kita ngeliat temen tuh makin berkembang dalam kebaikan kita pasti support kan? apalagi kita juga cuma manusia gak upot dari hawa nafsu apalagi pergaulan kita tuh sama-sama saling mengingatin gimana caranya biar kita sama-sama menuju rido nya Allah insya Allah yang ngeliat Abi dia punya semangat yang tinggi dalam-dalam lebar kebaikan dan ketika lagi nongkrong somehow dia nelpon kadang-kadang berp ada case nih begini gimana? oke siap begini nih siap kalau udah bentok baru dibawa ke basecamp sama dia hehehe mantok nih ke basecamp gitu jadi yang penting kan itu kan artinya dengan cara dia masih-masih jadi gua liat Abi Masya Allah sekarang makin dewasa dulu pas masih kecil manggilnya Om sekarang makin lebih tinggi dia manggilnya Abang kan? hehehe sekarang Masya Allah ya doain aja semoga Abi, Baba, semuanya kita semua orang yang di ending kita semuanya usul khatimah dan om walaupun itu adalah mereka kita di shop inget ya di ending di ending bukan di awal alright? tapi segala sesuatunya lu curhatin ke Alvi sendiri atau ada yang orang lain lu juga itu ya nggak semuanya dicurhatin ke Alvi semua orang pasti punya rahasia pasti punya rahasia yang nggak bisa ceritain bisa di wujud sama Allah nggak nggak ya kalau orang lain nggak ada sih so far family masih banyak lagi aja iya mungkin soal apa aja sih yang lu curhatin iya kipu ya kipu lo ya kipu iya iya kan tadi gue bilang kan semua bisa dicurhatin udah itu udah iya kipu udah ya budu lo ya kita jadikan semuanya atau kita udah tanya hatin lagi iya weh bangkit panu yuk udah asal weh iya makasih makasih